Intro Mahkamah Konstitusi kembali mengelar sidang perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan Willy Brodus, Lai, dan Oseluan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli atau saksi dari masing-masing pihak yang berbekara. Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Rusman didampingi Hakim Konstitusi Eninur Baningsi dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams berlangsung di sidang panel 1 MK. Pada Senin 22 Februari 2021, saksi pemohon Yohanir Balawakarang selaku sekretaris tim pemenangan pasangan pemohon mengatakan banyaknya pemilih dari Kabupaten Malaka yang memilih dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Belu tahun 2020. Selain itu, Yohanis juga mengatakan adanya pengurangan suara termohon di beberapa TPS dan politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 dengan menjanjikan uang sebesar 7,5 juta kepada masyarakat yang memilih pasangan calon nomor urut 2. Terkait dengan pemilih dari luar Kabupaten Belu, saksi termohon KPU Kabupaten Belu, Aurelia Abel, membantah hal tersebut. Aurelia mengatakan bahwa pemilih tersebut pemilih yang berdomisili sesuai dengan IKTP. Sementara saksi biak terkait pasangan calon nomor urut 2, Taulin Agustinus dan Aloisius Haliseren, yakni Yosep Belito dan Tisera Antonius, membantah terkait adanya bebagian uang kepada masyarakat yang memilih pasangan calon nomor urut 2. Banjarawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!